99,7% dari lebih dari 2.000 responden kami mengatakan bahwa aktivitas online mereka meningkat dalam 3 bulan terakhir. 54% dari responden tersebut mengatakan mereka lebih dari 8 jam sehari online. Kemudian terjadi peningkatan dan penurunan. Berbelanja online dan delivery makanan secara online meningkat drastis. Dan sebaliknya, kelas online dan video konferensi menurun cukup signifikan. Oleh karena itu, bisa diduga bahwa masyarakat nampaknya makin nyaman melakukan kegiatan ekonomi secara online. Namun, beberapa kegiatan yang memerlukan sentuhan manusiawi seperti kelas dan pertemuan perlu perimbangan antara online dan offline. Terima kasih telah menonton!